Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan masak gampang banget ya ini kalau misalkan enggak ada kucay disini aku pakai satu genggam kecil kucay atau satu ikat kucay ya kalau enggak ada bisa pakai bawang preh atau daun bawang ini kita buang yang jelek-jelek ini daun berambang juga boleh Hai kemudian kita cuci bersih kita buang yang tua-tua setelah kita cuci bersih seperti ini kita buang bagian ujungnya ini ya bonggolnya ini kita buang sedikit kemudian ujungnya ini juga aku mau buang kemudian kita potong panjang-panjang aja seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai kita sisihkan dulu kemudian disini aku pakai tiga siung bawang putih ini kita cincang halus ya kita keprek dulu biar nyincangnya itu bampang sudah selesai kita sisihkan dulu aku pakai satu cabai merah besar kalau misalkan suka pedas ini bisa pakai cabai rawit atau cabai merah briting juga boleh aku belah menjadi dua seperti ini kemudian aku belah lagi ini juga kemudian kita potong tipis-tipis aja seperti ini ya gitu seterusnya sampai semuanya selesai karena disini satu orang suka enggak suka pedas jadi aku bikinnya nggak pedas sini udah selesai kita sisihkan dulu cabainya ini udah siap kita kemudian dalam wadah bersih kita pecahkan 4 putih telur kalau misalkan bikin banyak ini telurnya bisa ditambah Hai tambahkan sekitar setengah sendok teh kemudian kaldu bubuk Hai opsional ya bisa diganti garam karena misalkan nggak suka kaldu bubuk ini kita aduk potong sampai rata setelah tercampur rata kita sisihkan sebentar kemudian dalam wadah ini aku pakai satu sendok teh tepung terigu serba guna atau protein sedang ya Hai tambahkan sekitar dua sendok makan air kemudian kita aduk sampai rata kemudian setelah kita aduk rata seperti ini kita tambahkan ke dalam telurnya ini larutan tepungnya tadi kita aduk lagi sampai tercampur setelah tercampur rata udah siap kita gunakan ini kita panaskan sedikit minyak Hai biarkan sampai panas kemudian kita taruh telur yang sudah kita kasih bumbu tadi ya Hai biarkan sampai bawahnya kering dahulu setelah bawahnya agak kering ini kita bisa balik biarkan sampai matang ya setelah bawahnya juga udah matang ini kita bisa angkat hai 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 kemudian kita tambahkan lagi satu satu sendok sayur telur ya kita tipiskan ini kita gunakan api kecil aja biar enggak gosong bawahnya jadi bisa matang atas bawah balik hai 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 setelah bawahnya kecoklatan ini kita angkat hai 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 tambahkan sedikit minyak kalau kurang ya sekitar satu sendok teh aja kemudian kita masukkan adonan telurnya ini udah habis terakhir Hai setelah agak kecoklatan ini kita bisa balik Hai setelah bawahnya juga udah matang dan kecoklatan kita matikan apinya kita angkat hai 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 selesai semuanya ya kemudian ini kita racang panjang panjang-panjang kecil panjang aja seperti ini Hai lebarnya seberapa sesuaikan keinginan bisa dibikin panjang kayak mie kayak gitu tipis-tipis bisa juga agak lebar-lebar kayak gini Hai udah selesai bentuknya itu seperti ini ya tuh panjang-panjang kayak gini ini udah siap kita gunakan hai 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 dan sedikit minyak lagi Hai secukupnya ya sekitar dua sendok makan kita gunakan api sedang kita tumis dulu bawang putihnya dan sejukkan cabenya kalau suka pedes ini cabenya dan kita berawit nggak apa-apa hai 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 tumis sampai tertiung bawang wangis bisa enak hai 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 setelah tertiung bawang masukkan putihnya atau pakai daun bawang juga boleh Hai tempat lagi Hai ini kita tambahkan bumbu ya di sini aku pakai kecap asin aja sekitar 2 sendok makan atau secukupnya kalau kurang bisa ditambah Hai kemudian saat piram setengah sendok makan aja hai 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 tumis sampai putihnya agak masang ini boleh pakai minyak wijen bila suka aku pakai sekitar 1 sendok makan kalau misalkan nggak punya minyak wijen boleh pakai satu buku buku atau penyedap ya Hai satu sendok saja Hai sejimpit garam Hai sejimpit kaldu bubuk Hai sepucuk sendok sahaja udah layu ya ini sudah bisa dikitipin kalau kurang apa bisa ditambah kalau dirasa cukup tambahkan telurnya Hai aku tambah rata Hai nih aromanya tuh enak Hai setelah kita aduk rata kita matikan apinya kemudian kita siap sajikan ini kalau nggak ada daun kucai ini bisa menggunakan daun berambang atau daun bawang preh juga boleh seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan rasanya tuh enak banget bikinnya juga mudah semua pasti bisa nyobain dirumah ya Selamat mencoba jangan kelike subscribe dan share ya terima kasih seperti ini ya tahu Hai ini enak banget makan bareng nasi hangat Hai bismillahirrohmanirrohim aku suka banget daun kucai ini abroad tips tyta PV Chorpa K người mong jauh eni piel ciap pake pihak pihak para benedirrohmanirrohgoumen im kucai tuuk me fedidas ya For a stupid time Gapain di rumah ya, beneran enak banget, anak-anak juga suka.